Yo, balik lagi bareng gue Andrew di channel MMTV Oke, akhirnya setelah belasan video gue muncul lagi nih Gue bikin vlog lagi setelah si Jerry terusnya ngevlog-ngevlog Jadi sekarang gue muncul lagi dan seperti biasa gue ngevlog Kalau gue ngevlog selalu mukanya doang, gak ada badannya Oke, jadi ada banyak pertanyaan yang masuk ke DM Instagram gue tentang Gue Andrew, kalau saya mau isi capaspor, baiknya ke negara mana sih Supaya bisa aplikasi visa amerikanya atau apply visa amerikanya diterima Jadi harus ke negara mana aja Nah, pada video kali ini gue pengen kasih tau Negara-negara mana aja sih yang udah pernah gue kunjungin Dalam 5 tahun terakhir Pada saat gue nge-apply visa amerika Jadi kan pas gue nge-apply visa amerika itu sebenernya kan Gue dapet visa lulus dengan mudah ya Bisa dibilang dengan mudah Karena udah punya banyak capaspor Jadi gue udah sering jalan-jalan waktu 5 tahun terakhir Nah, jadi bagi kalian yang bingung, yang mau ke negara mana dan bingung Kalian tiru aja, tiru aja capaspor gue Nah, jadi gue mau diktain Paspor gue sih yang ada capnya sih udah hilang ya, gak tau kemana Jadi gue diktain aja kalian, gue diktain gue pernah ke negara mana Jadi kan gue akan nge-apply visa itu tahun 2021 ya Jadi yang dihitung itu 2021 Terus mundur 5 tahun 2020, 2019, 2018, dan 2017 Nah, dari 2017 ini sampai 2021 ini gue pernah kemana aja sih Nah, berikut ini negara-negaranya Oke, yang pertama Negara pertama ini Singapur pasti ya Ini pertama kali gue ke luar negeri juga Jadi pada bulan Mei Bulan Mei tahun 2017 Jadi gue pernah ke Singapur itu sekitar 5 hari 5 hari Dan di hari ketiga gue ke Malaysia, ke Johor Jadi pertama kali gue ke Singapur dan ke Johor itu tahun 2017 Jadi seperti biasa ya Gue dari Singapur naik bus ke Johor Dan dari Johor balik lagi ke Singapur Itu kalau gak salah sih 5 hari ya 5 hari atau 6 hari deh, gue lupa Jadi yang pertama, negara pertama yang gue kunjungin Singapur Nah, tadi foto-fotonya udah kalian lihat Dan Malaysia ya Jadi pertama kali gue pergi ke Singapur dan Malaysia Lalu masih di tahun yang sama 2017 Sekitar bulan September ya September atau Oktober deh, gue lupa Gue ke Thailand Gue ke Thailand dan transit Singapur Jadi gue dapet cap Thailand dan Singapur Jadi dua cap, dua capnya, tiga sebenarnya Tiga cap, jadi Singapur, Thailand Lalu pulangnya balik lagi, terhasil lagi ke Singapur Jadi kedua kali gue ke Singapur dan Thailand Lalu yang ketiga kali Ketiga kali ini tahun 2018 2018, sekitar bulan 3 Bulan Maret gue pergi ke Malaysia Dan gue pergi ke Malaysia doang Jadi gue ke Malaysia itu sekitar seminggu Tujuh hari Tujuh hari Gue ke Malaysia bulan 3 Lalu sekitar bulan Bulan Mei-nya Bulan 5 atau bulan 6 Gue pergi lagi ke Singapur dan Malaysia Selama lima hari Nah, ini gue ingat lima hari Jadi gue ke Singapur Tiga hari Dan ke Malaysia dua hari Jadi lima hari ya Lalu masih di tahun 2018 Gue pergi lagi ke Desember 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 2018 Gue pergi ke Thailand dan Rusia Nah, yang sebenarnya yang Penguatnya ini Yang penguat untuk diaprove visa gue Ini mungkin ya Mungkin feeling gue sih Karena gue pernah pergi ke Rusia ya Sebenarnya Rusia itu Kalau kalian googling Itu bukan di Eropa Itu di Asia Utara Tempat itu masih Asia itu Bukan Eropa lah Dan visanya juga gampang sih Kalau Rusia ya Jadi Desember 2018 Gue pergi ke Rusia dan Thailand Jadi ke Thailand Dua kali transit Thailand, Rusia, dan Thailand lagi pulang ya Oke, lanjut ke 2019 2019 Sekitar bulan Maret Bulan Maret ini Gue pergi ke Singapur dan Hongkong Singapur Cuman transit doang sih Berapa jam doang Cuman 4 jam Atau 5 jam Dan gue ke Hongkong Sekitar 7 hari lah 7 hari 7 hari Nah, dan Dan gue dari Hongkong ini Gue pergi ke China Jadi Gue naik kereta Dari Hongkong Naik kereta cepat Sekitar 15 menit Ke Cina Kalau China Ini kalian pakai visa ya Kalau pakai visa Dan visanya itu gampang kok Pasti Pasti Jadi Gue di Hongkong ini Selama 4 hari Dan di China Gue hanya Selama 3 hari Jadi 7 hari ya Lalu backlink ke Hongkong dan pulang Oke, jadi 2019 Gue awal ke Singapur Hongkong dan China Dan pulangnya ke Singapur lagi Oke, lalu 2019 Gue agak lupa Oke Terakhir 2019 Gue pergi lagi Bulan Desember Gue pergi ke Singapur Singapur dan Hongkong lagi Selama 1 minggu kurang lebih Singapur Cuma transit 6 jam sih Jadi 2019 Desember Terakhir Gue ke Singapur Dan Hongkong Dan Singapur lagi Pastinya Baliknya Nah, udah Setelah gue pulang dari Singapur dan Hongkong Yang terakhir 2019 Desember itu Gue udah gak pernah kemana-mana lagi Jadi pas tahun 2020 Kan covid tuh Jadi memang gue gak pernah kemana-mana Gak ada capnya Dan 2021 Gue ngeploi visa Amerika Sekitar bulan Juni Dan lolos Jadi Ya capnya cuma gitu dong Jadi kalau dihitung Cuma ada berapa negara tuh ya 6 ya Singapur Malaysia Thailand Hongkong China Dan Rusia Jangan 6 negara Nah Jadi Kalau kalian Punya cap Paspor Ada kurang lebih Di atas 5 negara lah 5-6 cap 5-6 negara Itu kalian udah hampir Pasti lolos Dengan gampang ya Jadi Kalau kalian yang Merasa bingung-bingung Yang mau Isi cap ke negara mana Kalian Tiru aja Tiru aja Jalan-jalan gue Sama purchase Cuman Waktu itu gue Jalan-jalan ini kan 2017 2018 2019 Jadi 3 tahun ya 2017 2018 2019 Jadi Gak langsung Dihantem Satu tahun full Jadi ada Ada jeda-jedanya Gitu Jadi Yang kalau Kalian mau lolos Dengan muda Kalian tiru aja Capaspor gue Jadi kalian bisa Lolos dengan gampang Oke Jadi itu Capaspor gue Yang pernah Gue Kunjungin Sebelum gue Nge-apply VISA Amerika Dan lolos dengan muda ya Jadi Selamat kalian mencoba Selamat mencoba Bagi kalian yang mau Ngisi cap Silahkan kalian Tiru aja Capaspor gue Sebenernya gak usah Sampai Eropa Segala juga Gak apa-apa sih Singapura Malaysia Thailand Hong Kong China Udah cukup sih Sebenernya Cuman Kalau gue kan sering Jadi Track record gue Memang udah Udah Meyakinkan ya Memang gue suka Jalan-jalan dulu ya Jadi Ya Lolosnya dengan mudah Oke Jadi gitu aja deh Video kali ini Video comeback gue Video comeback gue Udah lama Nggak nge-vlog Oke Sampai disini aja videonya Jangan lupa di like Subscribe Di share Dan komen Dan Tunggu gue di konten-konten berikutnya Kalau gue lagi gak males Bikin video Oke Nanti gue bakal bikin video lagi Tentang Nantilah kita lihat Oke Gitu dulu Sampai ketemu di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax